Tak hanya Roy Kiosi yang mengkoleksi berbagai macam tas branded, Sally yang merupakan personil Girl Squad, barangnya Ramadhani, Jessica Iskander, Caca Frederica, Jennifer Bakdim pun mengkoleksi beberapa tas ini. Dirinya memiliki kurang lebih 80 tas, yang uniknya memiliki makna tersendiri. Jadi ini aku ada tas, kebetulan ini tas pertama aku nih, tas branded pertama aku. Ini mereknya Bottega Veneta, modelnya biasa aja sih, simple, anyaman-anyaman gitu. Memang ini klasiknya. Ini udah lama banget sih, ini tas dari jaman aku kuliah, dari umur aku 18 tahun. Sekarang udah 27-28, berarti udah hampir 10 tahun nih. Kalau ini tas Hermes pertama aku ini. Momennya tuh diulang tahun aku ke 19 tahun. Yang ini, ini kado ulang tahun dari mama papa, terus kalau yang lainnya sih ada yang beli-beli aja sendiri gitu sih. Maksudnya gak ada momen spesialnya, cuman pasti ada memorinya kan, ada kenangannya setiap tas. Total koleksi sih kurang lebih sekitar 80-an. Ada sih, mungkin di saat ada orang yang nanya, gak dikasih, begitu saya yang nanya dikasih, itu berkesan. Oh gitu? Iya. Karena memang udah kenal kan atau gimana kan? Enggak, rejeki Ali ya. Ada satu brand, tapi gak semua. Untuk urusan harga, budget sebesar ratusan juta ternyata bukan masalah. Orang-yut et 25 hari. Orang-yut et 26 hari. Orang-yut et 27 hari, terus aha. Orang-yut et 36 hari. Jarni talking about that. And your amen 투馬. Orang-yut setiap. Orang-yutAt 5 hari ini bisa sendiri yerba ibig, dengan muakسenaid. 3 hari itu UT-GIN juta uncertainty sama islandnya datang. Aku ça tuh memberale nanya yang lupa senza orang yang lainnya ternya.